Pada dasarnya apa yang saya ceritakan di video itu adalah Kisah nyataku, testimoniku Selama aku mengkonsumsi rimpang Jadi setiap badan itu beda-beda penerimaan reaksi dari minuman herbal ya Khususnya rimpang Assalamualaikum Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Ketemu lagi dengan channel Tatik Family Nah di video kali ini seperti biasa rutinitasku untuk minum rimpang Dan ini pagi hari teman-teman Dan hari ini aku minum rimpang cuma sendiri ya Jadi aku langsung bikin di gelas aja Kebetulan suamiku gak minum rimpang hari ini Nah ini rimpangnya udah anget Dan ini mau aku saring terlebih dahulu Sekalian nanti aku mau bercerita dan menjawab pertanyaan teman onlineku ya Yang ada di kolom komentar Tapi aku mau racik dulu untuk minuman rimpang ini Nah untuk minuman rimpang ini banyak banget yang bertanya Katanya bahannya apa aja Untuk rimpang ini terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, dan serai Untuk proses pembuatannya bisa diiris, bisa dicoper, bisa di blender, bisa dikeringkan Nah kebetulan ini aku pakenya yang diiris Karena ada setok yang diiris tuh Jadi ini pake yang diiris Nah untuk minuman ini aku racik Yaitu pake jeruk lemon Kalau misalkan teman-teman gak ada jeruk lemon atau jeruk nipis Ya sudah Tapi sebenarnya sih jeruk nipis banyak banget ya Di tukang sayur jual Di pasar juga banyak Kalau misalnya teman-teman gak ada air jeruk kayak gini Kalau aku harinya yang praktis teman-teman Gak gitu Jadi aku selama ini minumnya yang kayak gini Dan untuk air jeruknya aku biasa gunakan 2-3 sendok ya teman-teman Langsung aja aku pengen yang asem Dan Ada yang bertanya lagi Itu setiap hari minum air jeruk Lagi pagi-pagi Emang gak perih di lambung Jadi teman-teman Alhamdulillah Semenjak aku minum Minum rimpang selama 1 tahun Dan selalu menggunakan Jeruk lemon Ataupun jeruk nipis Alhamdulillah aman Gak pernah terasa Perih, kembung Mual Sakit di bagian lambung Alhamdulillah Karena memang menurut dokter Jadul Akbar Untuk penyakit lambung itu Bagusnya memang obatnya Dengan jeruk nipis Karena lambung kita asam Ketika lambung kita dikasih asam Maksudnya jeruk nipis Itu lambung kita akan netral Dan apa yang dokter Jadul katakan Itu Betul Saya merasakan Kalau udah minum kayak gini ya Air jeruk kayak gitu Ketika lambung lagi kumat Jadi kayak Kayak adem gitu loh teman-teman Kalau bahasa Sundanya kayak rirep gitu ya Tapi pada dasarnya tergantung Ke badan teman-teman juga Tergantung ke menset teman-teman juga ya Jadi kalau teman-teman punya mensetnya Bahwa Lambung gak cocok dengan jeruk Nanti tambah perih lah Tambah Sakit lah Tambah kembung lah Ya sudah Gak usah Di skip aja teman-teman Kalau aku Alhamdulillah Ngikutin saran dokter Jadul Akbar Alhamdulillah aman Karena aku udah Bismillah aja Insya Allah Dengan wasilahnya ini Ini akan sembuh gitu kan Dan gak mungkin dokter Jadul Akbar Juga Ngesisaran Asal ngesisaran gitu loh teman-teman Pasti udah banyak penelitian ya kan Tapi Alhamdulillah Aman-aman aja Dan ini aku kasih garam ya Garamnya sejumput aja Terus ada yang tanya Itu minum rimpang Pakai garam apa Gak darah tinggi Terus gimana Yang punya darah tinggi Atau hipertensi ya Sebenernya sih Pakai garamnya memang Gak masalah ya Menurut aku ya Yang gak punya darah tinggi Karena garamnya juga Cuma sejumput Cuma sejumput Gak sampai asin banget Gak jadi Kayak Ada rasa-rasa asin dikit Tapi gak tajam gitu loh teman-teman Tapi kalau memang teman-teman Istilahnya takut Untuk minuman dikasih garam Gak usah Ya teman-teman Tapi selama ini Alhamdulillah Suamiku punya darah tinggi Kalau minum rimpang Pakai garam Alhamdulillah aman Justru gak pernah lagi Kumat teman-teman Gak pernah lagi Darahnya naik lagi Dulu terakhir Darah tingginya itu Sampai di 250 250 Ke atas deh Kalau gak salah Kurang dari 280 Tapi ya Alhamdulillah Semenjak rutin Minum rimpang Alhamdulillah Belum pernah Naik lagi Semoga aja Gak sampai terjadi lagi Itu si darah Tingginya naik lagi ya Nah ini aku kasih garam dulu Untuk garamnya Terserah Mau garam himalaya Boleh Garam biasa Juga boleh Tapi memang Menurut dokter Jadul Akbar Bagusnya pakai Garam himalaya Kebetulan di rumah Aku Setok garam himalaya Jadi Alhamdulillah Bisa gunakan Pakai garam himalaya Terus pakai madu Banyak lagi yang tanya Katanya Apa wajib pakai Madu Asli Wajib Enggak wajib Tapi lebih baik Pakai madu asli Kenapa Karena kalau madu asli Itu kan Memang gak Ada campuran gulanya ya Dan ciri madu asli Itu katanya Ketika dicampurkan Ke air minum Ke air itu Enggak langsung larut Tapi mengendap Nah kebetulan Aku beli madunya Yang kayak gini Aku udah uji Mudah-mudahan Ini asli Tidak ada Tambahannya ya Jadi Enggak Enggak langsung Lumer loh Teman-teman Enggak langsung Nyatu Dan ini kasih madunya Segeras Nah coba Lihatin ya Teman-teman Kelihatan gak Tuh 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 Teman-teman Ini Ngendap Si madunya Kelihatan gak Nih Jadi dia Enggak Enggak Bercampur Langsung Jadi ketika Kita aduk Baru ini Si madu Itu kayak Nyatu Gitu lah Semoga aja Memang ini Bener Madunya Madu Asli Orang yang Jualnya Juga bilang Katanya Asli Dan Manisnya Juga Tajam Kayak gitu Teman-teman Terus Kalau Misalkan Gak ada Madu Ada yang Tanya lagi Terus Kalau Misalkan Gak ada Madu Gimana Boleh Pakai Gula Aren Ya Gula Merahnya Kalau bisa Gula Aren Tapi Gak Terlalu Banyak Jangan Pakai Gula Putih Ya Teman-teman Nah Kayak gitu Jadi Alhamdulillah Teman-teman Semenjak Aku Minum Rimpang Sampai Detik Ini Yang Dibilang Katanya Pakai Garam Darah Tinggi Alhamdulillah Enggak Yang Dibilang Katanya Pakai Jeruk Lemon Jeruk Nipis Setiap Hari Alhamdulillah Lam Ku Aman Yang Dibilang Katanya Jangan Minum Minuman Yang Menggunakan Madu Apalagi Malam Nanti Diabet Alhamdulillah Sampai Hari Ini Gula Darah Ku Aman Semoga Tidak Terjadi Sesuatu Bismillah Aja Kita Minta Pertolongan Ke Allah Dengan Minuman Ini Semoga Menjadikan Wasilah Untuk Kesehatan Kita Jadi Biar Alam Semesta Juga Mengikuti Kita Pikiran Kita Biar Kita Selalu Sehat Pokoknya Kita Positif Tinting Aja Teman Teman Dengan Wasilah Ini Kita Sehat Kita Akan Terbebas Dengan Permasalahan Sakit Dan Urusan Dengan Penyakit Nah Teman Teman Rimpangnya Mau aku Minum Dulu Nanti Aku Lanjut Ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Nah Teman Teman Ini Aku Mau Menjawab Pertanyaan Yang Selalu Ada Di Kolom Komentarku Yang Selalu Ada Komentar Di Setiap Video Aku Lupa Namanya Pokoknya Dia Pernah Berkomentar Katanya Setiap Udah Minum Rimpang Dia Kencing Aja Atau Pipis Aja Terus Kepala Kleyengan Pusing Dan Mual Jadi Teman Teman Pada Dasarnya Apa Yang Saya Ceritakan Di Video Itu Adalah Kisah Nyataku Testimoniku Selama Aku Mengkonsumsi Rimpang Jadi Setiap Badan Itu Beda-beda Penerimaan Reaksi Dari Minuman Herbal Khusususnya Rimpang Mungkin Kakak Ini Itu Mungkin Ada Sesuatu Di Badannya Aku Kurang Paham Yang Akan Mengakibatkan Seperti Itu Jadi Nggak Nggak Bisa Mengejas Bahwa Minuman Rimpang Tidak Baik Ataupun Minuman Rimpang Bikin Pusing Dan Segala Macem Jadi Kembali Lagi Tergantung Badan Kita Tidak Bisa Persepsi Saya Tidak Bisa Apa Yang Saya Rasakan Apa Epek Setelah Minum Rimpang Akan Sama Di Kakak Jadi Ambil Sisi Positifnya Kalau Memang Kakak Sudah Minum Rimpang Selama Sekian Hari Sekian Minggu Sekian Bulan Itu Minum Setelah Minum Rimpang Seperti Itu Terjadinya Pipis Terus Kepala Kleyengan Mual Pusing Yaudah Disetop Mungkin Nggak Cocok Atau Opsi Lainnya Mungkin Itu Lagi Ngedetok Badan Kita Maaf Aja Barangkali Kita Udah Terlalu Banyak Minum Obat Kimia Jadi Itu Lagi Membersihkan Karena Minuman Rimpang Ini Tugasnya Untuk Mendetok Badan Atau Membersihkan Usus Kita Dari Segala Makanan Yang Kita Makan Dari Pagi Sampai Malam Itu Menurut Doktor Jedul Akbar Dan Apa Yang Doktor Jedul Akbar Katakan Itu Bener Saya Merasakan Dan Saya Alhamdulillah Sudah Dua Kali USG Itu Ususku Bersih Alhamdulillah Sebelum Sebelumnya Kalau USG Itu Pas Di bagian Usus Kelihatan Kan Warna Warna Kayak Ijo Kayak Gitu Ijo Warna Kayak Putih Kayak Gitu Sampai Pernah Dokternya Belang Ususnya Kotor Bu Nah Pas Kemarin Itu Ketika Aku Sakit Di USG Dua Kali USG Itu Dalam Waktu Jangka Waktu Yang Lama Ya Teman Teman Pokoknya Semenjak Aku Minum Rimpang Aku Pernah USG Dua Kali Itu Alhamdulillah Ususku Bersih Makanya Aku Dari Situ Makin Percaya Makin Yakin Dengan Minuman Herbal Ini Apa Yang Dikatakan Oleh Dokter Jedul Akbar Itu Memang Bener Bahwa Fungsi Manfaat Dari Rimpang Itu Untuk Membersihkan Usus Salah Satunya Karena Minuman Rimpang Ini Mungkin Teman Teman Belum Terlalu Percaya Ya Kalau Memang Belum Merasakan Seperti Apa Yang Saya Rasakan Karena Dulu Awalnya Saya Gitu Masa Dengan Minuman Rimpang Usus Bersih Masa Dengan Minuman Rimpang Gini Lampung Sembuh Masa Jadi Banyak Masak 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 Gitu Teman Tapi Alhamdulillah Semenjak Aku Minum Rimpang Usus Alhamdulillah Bersih Terus Buang Gasku Udah Jarang Bau Terus Udah Jarang Masuk Angin Udah Jarang Pusing Udah Jarang Pegel Udah Jarang Mual Udah Jarang Kayak Lemes Gitu Teman Aku Tuh Bunya Penyakit Bukan Penyakit Kebiasaan Yang Enggak Karuan Tau Lemes Lungsek Kayak Gak Berdaya Kayak Badan Itu Gak Ada Tulang Gitu Teman Teman Itu Aku Ada Di posisi Itu Sebelum Aku Minum Rimpang Jadi Apa Yang Aku Rasakan Sebelum Minum Rimpang Dan Setelah Minum Rimpang Itu Banyak Perubahannya Dan Kenapa Aku Berani Bercerita Di Video Ini Karena Memang Aku Berniat Untuk Masih Informasi Ke Teman Teman Untuk Share Apa Yang Saya Rasakan Selama Ini Pasti Banyak Teman Teman Yang Sama Keluhannya Dengan Saya Gitu Ya Semoga Dengan Video Aku Ini Video Tentang Rimpang Dariku Menjadi Motivasi Teman Teman Untuk Semangat Hidup Sehat Untuk Semangat Terlepas Dari Segala Penyakit Sebisa Mungkin Dihindari Dengan Banyak Minum Obat Kimia Karena Memang Tujuan Minum Rimpang Itu Kayak Gitu Teman Teman Aku Pengen Mengurangi Minum Obat Kimia Bahkan Kalau Bisa Stop Karena Selama Aku Sebelum Minum Rimpang Itu Namanya Obat Pusing Namanya Obat Mual Namanya Obat Pegel Pegel Namanya Obat Batuk Pilek Itu Aku Selalu Nyetop Karena Ibaratnya Setiap Hari Ada Obat Yang Diminum Teman Teman Tapi Minum Obat Sembuh Cuma Beberapa Jam Beberapa Hari Kumat Lagi Makanya Kalau Aku Enggak Berubah Haluan Ibaratnya Ini Mau Sampai Kapan Aku Minum Obat Terus Memang Alhamdulillah Penyakitku Enggak Parah Cuma Kalau Keseringan Kebanyakan Kita Minum Obat Nanti Efeknya Juga Ke Ginjang Ke Hati Kempeduk Kelambung Pokoknya Ke Badan Kita Pasti Ada Efeknya Ya Teman Teman Jadi Makanya Aku Untuk Berusaha Untuk Stop Pengennya Jadi Memang Masih suka Minum Obat Kimia Kalau Memang Udah Bener-bener Tahan Misalkan Aku Pusing Selama Dua Hari Atau Tiga Hari Tidak Sembuh Aku Baru Minum Obat Obat Pusing Begitupun Lambung Kalau Misalkan Udah Lambung Nggak Enak Dua Hari Aku Baru Minum Obat Tapi Selama Minum Enggak Reda Ya Baru Aku Beralih Ke Obat Tapi Kalau Memang Udah Minum Rimpang Beberapa Jam Kemudian Ataupun Satu Hari Ibaratnya Maksimalnya Udah Enakan Yaudah Aku Enggak Minum Obat Jadi Sekali Lagi Buat Teman Teman Kalau Punya Persepsi Sendiri Sini Boleh Boleh Aja Intinya Setiap Orang Beda-beda Penerimaan Ke Badan Kita Itu Beda-beda Baik Obat Kimia Baik Obat Herbal Itu Akan Beda-beda Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Memang Teman Teman Udah Minum Rimpang Malah Makin Parah Penyakitnya Ataupun Muncul Gejala Penyakit Lain Ataupun Keluhan Yang Lain Yaudah Di Stop Aja Teman Teman Kayak Gitu Ya Aku Bikin Video Ini Bukan Berarti Harus Teman Teman Ngikutin Aku Enggak Aku Cuma Sharing Teman Teman Aku Sebatas Sharing Memberikan Informasi Memberikan Sedikit Pengalamanku Apa yang Aku Rasakan Kayak Gitu Teman Teman Dan Saya Juga Mohon Maaf Jika Saya Ngasih Keterangan Saya Ngasih Testimoni Ngasih Penjelasan Ada Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Barangkali Ada Yang Aku Sampaikan Tidak Sesuai Dengan Faktanya Mohon Dimaafkan Contoh Misalkan Aku Membahas Tentang Masalah Empeduk Takutnya Menurut Para Ahli Enggak Seperti Itu Mohon Maaf Ya Aku Cuma Sebatas Menceritakan Pengalamanku Ceritaku Selama Aku Berobat Masalah Empeduk Kalau Kedokter Dokter Menceritakan Tentang Penyakit Empeduk Tentang Lambung Gitu Kan Aku Sampaikan Kayak Gitu Jadi Bukan Aku Ibaratnya Sok Pinter Kayak Dokter Enggak Dan Mohon Maaf Teman Jika Teman Teman Ada Yang Tanya Aku Enggak Jawab Mohon Maaf Bukan Aku Enggak Mau Jawab Tapi Aku Kadang Enggak Paham Contoh Ada Yang Tanya Kalau Misalkan Rimpang Boleh Enggak Buat Gagal Ginjal Aku Jawab Aduh Mohon Maaf Aku Kurang Paham Kenapa Aku Bilang Kayak Gitu Karena Aku Tidak Mengalami Teman Teman Aku Enggak Mengalami Tentang Gagal Ginjal Jadi Aku Enggak Tahu Apakah Cocok Atau Enggak Gitu Karena Aku Bukan Pakar Tentang Rimpang Sebenernya Jadi Apa Yang Aku Minum Apa Yang Aku Rasakan Apa Yang Aku Rasakan Di Badanku Ada Keluhan Dengan Minuman Rimpang Jadi Ada Agak Enakan Itulah Yang Aku Ceritakan Jadi Kalau Misalkan Cerita Jawab Tapi Kalau Misalkan Keluhan Teman Teman Tapi Aku Enggak Ada Aku Enggak Bisa Jawab Takutnya Aku Salah Gitu Kan Takutnya Aku Bilang Boleh Boleh Taunya Ternyata Enggak Boleh Minum Minuman Herbal Nanti Aku Kena Disalahkan Kan Jadi Mohon Maaf Ya Teman Teman Jika Teman Teman Komen Tentang Apa Yang Teman Teman Rasakan Beda Dengan Apa Yang Aku Rasakan Aku Enggak Jawab Aku Enggak Mengiakan Atau Membolehkan Minum Ripang Atau Enggak Jadi Mohon Maaf Bukan Berarti Aku Enggak Ngasih Informasi Ataupun Aku Sombong Ataupun Karena Aku Tidak Mengalami Aku Enggak Mau Ngasih Informasi Yang Tidak Aku Kerjakan Yang Tidak Aku Rasakan Yang Tidak Aku Alami Gitu Teman Teman Jadi Aku Pengen Ceritanya Sesuai Pengalamanku Sesuai Apa Yang Aku Rasakan Sesuai Keluhanku Gitu Ya Teman Teman Jadi Sekali Lagi Mohon Maaf Ya Teman Teman Kalau Udah Minum Rimpang Tenang Teman Teman Nah Teman Teman Mungkin Seperti Itu Untuk Share Video Kali Ini Dan Untuk Teman Teman Yang Mau Order Rimpang Silahkan Bisa Cat Di WA Ya WA Ada Di Deskripsi Beli Rimpang Beli Madu Beli Cuka Apel Beli Air Lemon Itu Ada Di Deskripsi Teman 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 Silahkan Lihat Deskripsinya Ada Nomor WA Ada Link Product Teman Teman Tinggal Klik Nanti Langsung Di Arahkan Menuju Produknya Gitu Ya Teman Teman Nah Teman Mungkin Seperti Itu Ya Untuk Video Kali Ini Dan Saya Doakan Semoga Teman Teman Selalu Diberikan Kesehatan Keselamatan Diberikan Umur Yang Panjang Umur Yang Berkah Dan Umur Yang Sehat Oke Teman Teman Mungkin Videonya Saya Akan Akhiri Sampai Disini Nanti Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh